Kitab Yeremia, Pasal 27 Tuhan mengangkat Nebukadnezar menjadi pemerintah. Pesan Tuhan datang kepada Yeremia pada tahun keempat Yoyakim, anak Yosia, menjadi Raja Yehuda. Beginilah pesan Tuhan kepadaku. Yeremia, buatlah kuk yang terbuat dari tali dan kayu, pasanglah itu di tengkukmu. Kemudian kirim pesan kepada Raja Edom, Moab, Amon, Tirus, dan Sidon. Kirim pesan melalui para utusan dari Raja-Raja itu yang sudah datang ke Yerusalem menghadap Zedekiah, Raja Yehuda. Katakan kepada mereka supaya diberikan pesan itu kepada tuan-tuan mereka. Katakan, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah orang Israel, berkata, Katakan kepada tuan-tuanmu, bahwa aku telah menjadikan bumi dan semua manusia di atasnya. Aku telah menjadikan binatang di atas bumi. Aku melakukannya dengan kuasa aku yang besar dan dengan lenganku yang kuat. Aku dapat menyerahkannya kepada siapapun yang kuingini. Sekarang, aku telah menyerahkan seluruh negerimu kepada Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku. Bahkan, aku membuat binatang buas patuh kepadanya. Semua bangsa akan melayani Nebukadnezar, anaknya, dan cucunya. Kemudian, tiba saatnya, Babel dikalahkan. Banyak bangsa dan raja besar akan membuat Babel menjadi hambanya. Namun, jika beberapa bangsa atau kerajaan tidak mau melayani Nebukadnezar, Raja Babel, dan tidak mau tunduk terhadap pengawasannya, aku akan menghukum mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit menular. Demikianlah firman Tuhan. Aku melakukannya sampai aku membinasakan bangsa itu. Aku memakai Nebukadnezar, membinasakan bangsa yang berperang melawannya. Jadi, jangan dengarkan Nabi-Nabimu. Jangan dengarkan para peramalmu yang mengatakan yang terjadi kelak. Jangan dengarkan orang yang mengatakan bahwa mereka dapat menerangkan mimpi. Jangan dengarkan orang yang dapat berbicara dengan orang mati atau orang yang melakukan sihir. Semua mereka mengatakan kepadamu, kamu tidak akan menjadi hamba Raja Babel. Mereka mengatakan dusta kepadamu, mereka hanya membuat kamu dibawah dari tanah airmu. Aku memaksa kamu meninggalkan rumahmu, dan kamu akan mati di negeri asing. Bangsa yang membuat tengkuknya di bawahku Raja Babel dan patuh kepadanya akan hidup. Aku membiarkan mereka tinggal di negerinya sendiri dan melayani Raja Babel. Demikian firman Tuhan. Orang dari bangsa-bangsa itu akan tinggal di negerinya sendiri dan bertani di sana. Aku memberikan pesan yang serupa kepada Zedekiah, Raja Yehuda. Aku mengatakan, Zedekiah, letakkan tengkukmu di bawahku ke Raja Babel dan patuhlah kepadanya. Jika engkau melayani Raja Babel dan rakyatnya, engkau akan hidup. Jika engkau tidak setuju untuk melayani Raja Babel, engkau dan rakyatmu akan mati oleh pedang musuh, kelaparan, dan penyakit yang mengerikan. Tuhan mengatakannya, itu akan terjadi. Nabi-nabi palsu mengatakan, kamu tidak akan pernah menjadi hamba Raja Babel. Jangan dengarkan nabi-nabi itu, karena mereka berdusta. Aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Mereka berdusta dan berkata bahwa pesan itu dari aku. Jadi, aku menyuruh kamu, orang Yehuda, pergi jauh. Kamu akan mati, dan nabi-nabi yang berkata kepadamu juga akan mati. Kemudian aku berkata kepada imam-imam dan semua orang. Demikian firman Tuhan. Nabi-nabi palsu itu mengatakan, orang Babel telah mengambil banyak barang dari baik Tuhan. Barang itu akan dikembalikan secepatnya. Jangan dengarkan mereka, karena mereka berdusta. Jangan dengarkan mereka. Layanilah Raja Babel, terimalah hukumanmu, dan kamu akan hidup. Tidak ada alasan bagimu membinasakan kota Yerusalem. Jika mereka adalah nabi, dan pesan Tuhan ada pada mereka, biarlah mereka berdoa. Biarlah mereka berdoa kepada Tuhan atas semua hal yang masih ada di dalam baik Tuhan, di Istana Raja, dan di Yerusalem. Biarlah mereka berdoa, supaya semua hal itu jangan diangkut ke Babel. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa tentang hal-hal yang masih tinggal di Yerusalem. Dalam rumah Tuhan masih ada tiang-tiang, tangki tembaga, meja yang dapat dipindahkan, dan barang lainnya. Raja Nebukadnezar dari Babel meninggalkan barang-barang itu di Yerusalem. Nebukadnezar tidak mengangkutnya ketika ia membawa Yoyahin, anak Yoyakim, Raja Yehuda, selaku tawanan. Nebukadnezar juga membawa orang penting lainnya dari Yehuda dan Yerusalem. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa, Allah orang Israel, tentang barang-barang yang masih tinggal di dalam baik Tuhan, di Istana Raja, dan di Yerusalem. Semua barang itu akan dibawa juga ke Babel. Semuanya dibawa ke Babel, dan berada di sana sampai tiba harinya aku pergi mengambilnya. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian aku membawanya kembali. Aku akan meletakkannya di tempat ini.